Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikisahkan Nabi Zakaria adalah salah satu dari 25 nabi yang diutus untuk mengembalikan ahlak bani Israel di Palestina yang banyak melakukan dosa besar seperti kezaliman, kemungkaran dan mengubah agama yang diajarkan oleh Nabi Musa Inti dari dakwah Nabi Zakaria adalah menyeru kepada kaum bani Israel untuk bertobat dan menyembah Allah Kegiatan dakwah Nabi Zakaria dipusatkan di Baitul Maqdis Baitul Maqdis adalah tempat di mana kuil dari Nabi Sulaiman pernah didirikan Ciri dari dakwah Nabi Zakaria adalah kelemah lembutan Beliau terkenal memiliki adab untuk berdoa kepada Allah dengan lemah lembut Meskipun dalam proses dakwah Nabi Zakaria kerap menjumpai kesulitan dan jalan buntu Namun beliau cukup disegani dan dihormati oleh kaum bani Israel karena sifat dan tutur kata beliau yang alim dan bijaksana Cobaan yang diberikan oleh Allah terhadap dakwah Nabi Zakaria adalah beliau yang tak kunjung memiliki keturunan padahal usia Nabi Zakaria dan istrinya saat itu sudah senja Pada momen tersebut, Nabi Zakaria sangat sedih dan bingung tentang keberlanjutan dakwah yang beliau lakukan apabila tidak memiliki keturunan laki-laki Mariam sebagai anak angkat Nabi Zakaria pada saat itu juga tidak dapat meneruskan jejak dakwah beliau dikarenakan Mariam adalah seorang perempuan Nabi Zakaria dan istrinya tak pernah berputus asa dalam berdoa dan memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan Beliau berdoa dengan penuh kelembutan dan penghayatan Salah satu isi doa yang diaturkan Nabi Zakaria berbunyi, dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yaakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridoi Tak pernah henti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dan istrinya kepada Allah agar dikarunia seorang anak Begitu gigi perjuangannya dalam mendapatkan keturunan guna meneruskan syiar dakwahnya Meskipun banyak sekali olokan yang datang kepada Nabi Zakaria bahkan dari kaumnya sendiri yaitu kaum Bani Israel, mengatakan bahwa mereka tak percaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Hingga suatu ketika, keajaiban dan mukjizat menghampiri keluarga kecil Nabi Zakaria Pada saat itu, turun Malaikat Jibril untuk menemui Nabi Zakaria dan memanggil beliau yang saat itu sedang sholat di mihrab Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya Mendengar kabar yang disampaikan oleh Malaikat Jibril tersebut, Nabi Zakaria sontak kaget dan tidak percaya Ternyata meskipun istri Nabi Zakaria adalah seorang yang mandul dan mereka telah mencapai usia senja, ternyata Allah memberikan mukjizat dengan mengabulkan doa mereka Nabi Zakaria yang masih tidak percaya lalu meminta pertanda kepada Allah seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 10 Zakaria berkata, Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda Allah berfirman, tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal engkau sehat Menurut tafsir Ibnu Kasir, ayat tersebut menjelaskan tentang pertanda yang mengawali akan datangnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria Yaitu dikarunia seorang anak di usia senja Riwayat dari Ibnu Zaid Ibnu Aslam menyebutkan, selama pertanda dari Allah tersebut datang, Nabi Zakaria hanya menggunakan lisannya untuk bertasbih dan membaca kitab Nabi Zakaria menahan lisannya untuk tidak berbicara dengan kaumnya sendiri melainkan menggunakan bahasa isyarat Nabi Zakaria mengucap syukur kepada Allah sebagai bentuk terima kasih karena doanya selama ini yang ia panjatkan dikabulkan oleh Allah Setelah itu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang soleh pada tahun 1 sebelum masehi yang bernama Yahya Yahya yang merupakan anak kandung satu-satunya dari Nabi Zakaria dan istrinya lalu juga diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi Nabi Yahya juga merupakan salah satu dari 25 Nabi yang wajib diketahui dan diimani oleh umat muslim Nabi Yahya dilahirkan ke bumi dalam waktu yang berdekatan dengan momen kelahiran Nabi Isa Namun beberapa riwayat menjelaskan jika kelahiran Nabi Yahya adalah mendahului 3 bulan daripada kelahiran Nabi Isa Ketika Nabi Yahya mulai beranjak dewasa, ia diajak oleh Nabi Zakaria untuk berdakwah bersama kepada kaum Bani Israel Nabi Zakaria dan Nabi Yahya juga bersama-sama melawan Raja Herodus yang merupakan penguasa Bani Israel dan bersifat zolim dan keji Riwayat menyebutkan jika Nabi Yahya pergi meninggalkan dunia terlebih dahulu sebelum disusul oleh Nabi Zakaria Penyebab kematian Nabi Yahya adalah dibunuh oleh orang suruhan Herodia Pada saat itu, dikisahkan, Bani Israel dikuasai oleh penguasa yang zalim yaitu Raja Herodus Raja Herodus memiliki keinginan dan niat untuk menikahi anak perempuan tirinya, yaitu Herodia Pernikahan tersebut ditentang oleh Nabi Yahya dikarenakan tidak sesuai dengan hukum Taurat Herodia pun tidak terima atas penentangan Nabi Yahya terhadap pernikahan yang akan dilakukannya Ia pun menyuruh Herodus untuk membunuh Nabi Yahya Nabi Yahya pun ditangkap, dipenjara, dan dibunuh sesuai permintaan Herodia Ketika kabar kematian Nabi Yahya sampai ke telinga ayahnya, yaitu Nabi Zakaria dan mengetahui bahwa Allah telah menghukum pembunuhnya dengan mengubur mereka hidup-hidup Maka, Nabi Zakaria pun melarikan diri menuju sebuah kebun di Baitul Magdis Ketika dalam perjalanan melarikan diri dan melewati pepohonan, tidak disangka pepohonan Orang-orang tersebut meminta iblis untuk memberitahu lokasi persembunyian Nabi Zakaria Setelah diberitahu oleh iblis, mereka langsung menghantam pohon tersebut menggunakan kapak hingga terbelah menjadi dua Nabi Zakaria pun meninggal dunia dan Allah mengganjar kaum Bani Israel atas kematian Nabi Zakaria dengan cara membunuh para pembesar mereka dan menahan ratusan orang Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua Amin, Ya Rabbal, Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!